Akhir-akhir ini, jaket media sosial dihebohkan dengan sebuah boneka kecil yang penuh konspirasi, yaitu Labubu. Lalu sebenarnya, apa sih Labubu ini? Gimana sejarahnya? Dan kenapa bisa survival ini? Apa bener cuma gara-gara Lisa doang? Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja kita bahas, selamat datang di Room 49. Sebelum kita bahas Labubu, ada baiknya kalau kita kenalan dulu dengan sang kreator yang menciptakan karakter ini, yaitu Kasing Lung. Ia adalah warga negara Hongkong yang dibesarkan di Belanda. Ia sekeluarga pindah ke Belanda saat ia masih remaja, sekitar era akhir 70-an hingga 80-an. Di era itu, masih belum ada konsol seperti PS atau Xbox ataupun PC. Jadi, Kasing Lung remaja menghabiskan waktu luangnya dengan menggambar tokoh-tokoh dari buku Fairy Tales Eropa yang ia baca. Dari sinilah, bakat menggambarnya mulai tumbuh dan terus melekat dengan dirinya. Saat ia sudah tumbuh dewasa, ia bekerja sebagai ilustrator di salah satu perusahaan buku cerita anak di Belgia. Bahkan bukan hanya itu, Kasing Lung pernah memenangkan Illustration Awards di Belgia. Sementara itu, perkenalannya dengan dunia toys atau mainan dimulai sejak tahun 2012, saat ia memutuskan untuk pulang ke Hongkong dan bekerja di How to Work, sebuah perusahaan desainer toys yang sangat terkenal. Salah dua hasil karya pertamanya bersama How to Work adalah buku berjudul My Little Planet yang dirilis pada tahun 2013 dan buku berjudul Lizzie Will Denson yang dirilis setahun setelahnya. Hingga akhirnya pada tahun 2015, ia merilis sebuah buku seris yang terinspirasi dari mitologi Nordic yang diberi judul The Monsters, yang didalamnya terdapat berbagai karakter. Salah satunya adalah karakter monster kecil mirip kelinci dengan gigi bergerigi yang diberi nama La Bubu. Dari buku seris inilah, perjalanan La Bubu dimulai. Masih belum jelas yang mana buku seris pertama The Monster yang dirilis pada tahun 2015. Tapi kalau kita coba buka di website Popmart bagian profil Kasinglung, di situ tertulis bahwa ada tiga buku yang dirilis pada tahun 2015. Dan dugaanku sebagai orang yang sangat awam, tiga buku itu adalah tiga cerita yang saat ini tersimpan dalam sebuah buku berjudul The Monsters Trilogy. Lagi-lagi, ini cuma dugaan ya teman-teman. Kalau kalian ada yang lebih tahu, bisa langsung komen di bawah. Nanti aku pin biar kita semua gak tersesat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, La Bubu bukanlah satu-satunya karakter dalam seris The Monsters buatan Kasinglung ini. Ada banyak karakter lain, yang beberapa di antaranya adalah Zimumo, yang merupakan leader para La Bubu, dan memiliki ukuran dua kali lebih besar dari para La Bubu. Lalu ada Tikoko, si muka tengkorak yang ini. Selanjutnya ada si manusia salju bermuka karung atau dumpling yang ini, yaitu Spooky. Dan ada juga Pato, karakter mirip elf yang paling tidak menyeramkan. Sebenarnya, masih banyak karakter lain. Tapi bisa dibilang, empat karakter ini adalah yang paling populer selain La Bubu. FYI, beberapa nama karakter seperti Zimumu ternyata adalah buatan anak Kasinglung. Dan salah satu karakter terbaru dalam seris The Monsters, yaitu Yaya, sebenarnya adalah nama panggilan anak Kasinglung. Sebelum bekerjasama dengan Bob Mart, Kasinglung dan How to Work sebenarnya sudah sering memproduksi figur karakter-karakter The Monsters. Dan bisa dibilang, sangat diminati oleh para penggemar desainer toys. Produk-produk mainan The Monsters di desain How to Work selalu sold out dengan cepat. Dan karakter La Bubu, sejak awal memang menjadi favorit para penggemar. Sebelum dengan Pop Mart, La Bubu sebenarnya juga sudah pernah berkolaborasi dengan brand mainan lain, seperti dengan Play Studio dan Chippy Toys. Dari sini, yang mau ditegaskan adalah La Bubu ini bukan mainan kaleng-kaleng. Popularitasnya di kalangan penggemar desainer toys sudah terbentuk sebelum dipakai oleh Lisa, bahkan sebelum collab dengan Pop Mart. Pada tahun 2019, Kasinglung dan How to Work menandatangani kontrak kerjasama dengan brand mainan asal Tiongkok yang terkenal dengan mainan berbahan vinil dan plain box-nya, yaitu Pop Mart. Ya, meskipun The Monster dan La Bubu-nya sudah populer di kalangan pecinta desainer toys, kerjasama dengan Pop Mart ini membuat La Bubu semakin dikenal luas, karena saat itu Pop Mart bisa dibilang sudah sangat established. Mereka memiliki basis fans yang bisa dibilang cukup besar, terutama di Asia, khususnya Tiongkok dan Hongkong. Saat itu, Pop Mart sudah dikenal lewat mainan-mainan eksklusif lainnya, yang paling terkenal adalah seri Smolly, yang diciptakan oleh Kenny Wong. Pop Mart juga sudah pernah berkolaborasi dengan Disney sebelumnya. Masih belum jelas produk apa yang pertama kali dirilis dari hasil kolaborasi ini, tapi kalau kita coba menyelami blog favorit para penggemar desainer toys, yaitu The Toys Chronicle, kita akan menemukan sebuah miniseries bertema Forest Concert La Bubu, yang mengindikasikan bahwa ini adalah produk pertama yang mereka rilis. Setelahnya, mereka berhasil berkolaborasi dengan karakter-karakter populer lain, seperti dengan Minion pada tahun 2019, Spongebob pada tahun 2021, dan dengan Timnas Bola Argentina di tahun yang sama. Di sisi lain, perjalanan La Bubu dan The Monster di luar kerjasamanya dengan Pop Mart juga terus berlanjut. Mereka berkolaborasi dengan brand mainan lain seperti GPX, dengan mengeluarkan La Bubu seri Batman yang ini. Mereka juga pernah berkolaborasi dengan Atmos. Tapi lagi-lagi, meskipun udah mulai nge-pop dan terkenal, kepopuleran ini masih sebatas dalam skena mainan aja. Sampai akhirnya pada April 2024 kemarin, Lisa Blackpink membuat populeritas La Bubu benar-benar meluas, setelah ia mengunggah videonya memeluk boneka mega La Bubu Fall in Wild di Instagramnya. Setelah unggahan itu, para followers Lisa yang sebelumnya tidak tahu menau tentang skena mainan desainer, langsung ikut-ikutan menyerbu La Bubu. Dengan sekejap, stok bareng La Bubu di berbagai store Pop Mart, Ludes, mulai dari Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, lalu menyebar ke Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, hingga akhirnya, beberapa waktu yang lalu, cakat media sosial Indonesia, diramaikan oleh ribut-ribut para pengantre La Bubu Have a Seat di Pop Mart Indonesia, yang rusuh karena tidak kebagian La Bubu, setelah mengantre selama berjam-jam. Yaudah takutnya semakin saat kamu tadi yang masuk ke peti itu. Lisa adalah orang yang memulai Haip La Bubu ini, tapi menurutku, Lisa bukan satu-satunya faktor yang membuat La Bubu se-viral sekarang. Ada faktor lain seperti harga yang lumayan terjangkau, sehingga semua fans merasa bisa membelinya. Maksudku, Lisa juga pakai produk-produk dari Selin dan Elvi, tapi nggak se-viral ini kan? Hal ini ditambah dengan efek para influencer lokal yang beramai-ramai menghelik boneka mainan ini dalam postingan sosial medianya. Entah hanya sekedar memfotonya, menganboxing, atau bahkan mereviewnya. Hal ini membuat orang-orang merasa bahwa La Bubu sudah semakin dekat dengan mereka. Dan karena tidak ingin ketinggalan, akhirnya muncullah masalah yang akhir-akhir ini sudah berubah menjadi tren, yaitu Fear of Missing Out, a.k.a. FOMO. Selain itu, efek scarcity yang dibuat oleh Popmart dengan merilis produk-produknya secara limited edition, juga membuat permintaan La Bubu tidak habis-habis, dan cenderung meningkat. Karena efek ini, saat ini orang-orang beli La Bubu bukan hanya karena lucu saja, tapi juga karena eksklusivitas yang didapatkan. Tidak semua orang bisa dapetin ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa Lisa tiba-tiba mengunggah videonya dengan La Bubu? Apakah dia jadi brand ambasadornya, atau di-endorse? Dan jawaban singkatnya adalah, tidak. Lisa bukan La Ambasador dan tidak di-endorse oleh Popmart. Ia nyala seorang fans to land yang sedang berbahagia karena dikirimi boneka-boneka lucu favoritnya. Tapi tetap saja, Lisa tentu saja tidak sembarangan dalam mengunggah sesuatu di sosial medianya. Ini Lisa bro, ingat. Salah satu celebrity paling berpengaruh di dunia saat ini. Pasti, ia juga melihat value yang dimiliki oleh Popmart dan The Monster itu sendiri, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengoleksi dan mengunggahnya di media sosial. Oh iya, aku ingatkan lagi ya, kalau La Bubu ini kebanyakan dijual secara blend box, atau masih tersegel di dalam box. Jadi, kalian tidak bisa memilih secara spesifik boneka apa yang kalian inginkan. Di sini, keberuntungan kalian di-uji, jadi bakat-bakat telepati dadakan kalian bisa tersalurkan di sini. Tapi kalau kalian beli satu box set segini, kalian dijamin akan dapat semua model bonekanya. Atau kalau kalian beli mega La Bubu yang kayak di Beluklisa ini, kalian baru bisa milih. FYI, La Bubu dan The Monster juga pernah berkolaborasi dengan brand fashion. Pada awal tahun 2024 ini, mereka berkolaborasi dengan fans, meris tiga sneakers ini, beberapa aparel yang ini, dan tentu saja, boneka La Bubu Skate yang ini. Dan pada April 2024 ini, bersamaan dengan pameran Solo Kasinglung yang berjudul Everybody Knows, ia bekerja sama dengan brand clothing YTTA, yaitu Hidden New York. Nah, sampai di sini, Jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.